Intro Sobat Sejarawan Imam Shafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di tengah-tengah keluarga kurang mampu secara ekonomi di Palestina yaitu di sebuah perkampungan orang-orang Yaman Beliau wafat pada usia 55 tahun pada tahun 204 Hijriah pada hari Kamis malam Jumat setelah sholat maghrib pada bulan Rojab bersamaan dengan tanggal 28 Juni tahun 819 Masehi di Mesir Dari segi urutan masa, Imam Shafi'i merupakan imam ketiga dari empat orang imam yang masyur Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fikir sehingga banyak pendapat yang menempatkannya menjadi pemersatu semua imam Nama lengkap Imam Shafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayah beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Shafi'i bin As Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Al-Mutalib bin Abdul Manab dan Khusai bin Qilaf Nama Shafi'i diambilkan dari nama kakek beliau Shafi'i bin Khusai bin Qilaf Pada nama Abdul Manab, Nam Shafi'i bertemu dengan Nasab Rasulullah SAW Sobat sejarawan, saat Imam Shafi'i kecil, ayahnya meninggal dunia, kemudian ibunya membawanya ke Mekah Di Mekah, kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan sederhana dan serba kekurangan Namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu Sehingga sang ibu juga bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan terutama pengetahuan agama Islam Oleh karena itu, ibunda Imam Shafi'i berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu Imam As-Safi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu Dengan ketekunannya itulah, pada usia yang sangat muda, yaitu 9 tahun, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran Di samping itu, ia juga hafal sejumlah hadis Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Shafi'i hampir-hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan Sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak dipakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis Sobat Sejarawan Setelah selesai mempelajari Al-Quran dan hadis, As-Safi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab Untuk itu, beliau pergi ke perdesaan dan bergabung dengan Bani Husail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya Dari suku inilah, As-Safi'i mempelajari bahasa dan sair-sair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik Pada awalnya, Shafi'i lebih cenderung mempelajari ilmu sair, sastra, dan belajar bahasa Arab sehari-hari Tapi Allah menyiapkannya untuk menekuni fikir dan ilmu pengetahuan pada akhirnya Di sini ditemukan beberapa riwayat yang membicarakan tentang beberapa sebab yang menjadikan Imam Shafi'i seperti itu Antara lain yang pertama, suatu hari di masa mudanya ketika ia berada di atas kendaraan di belakangnya terhadap Sekretaris Abdullah Az-Zubairi As-Safi'i lalu membuat perumpamaan dengan sebuah sair Maka sang Sekretaris itu memukulkan cambuknya layaknya seorang pemberi nasihat dan berkata Orang seperti Anda mencampakkan kepribadiannya seperti ini Bagaimana perhatian Anda terhadap fikir? Hal ini menaruh, mempengaruhi dirinya dan membangkitkan semangatnya untuk bergegas belajar kepada Muslim Bil Khalid Az-Zanji Mufti Mekah Yang kedua, ketika Imam Shafi'i belajar nahu dan sastra, ia bertemu dengan Muslim Bin Khalid Az-Zanji Ia berkata kepada Shafi'i Dari mana Anda? Shafi'i menjawab, saya dari Mekah Muslim berkata, di mana rumahmu? Jawab Shafi'i, di Sa'ib Al-Khaib Dari suku mana Anda? Jawab Shafi'i, dari Abu Manab Kemudian Muslim berkata, hebat, sungguh Allah telah memuliakan Anda di dunia dan akhirat Sebaiknya kepandianmu, dicurahkan kepada ilmu fikir, itu lebih baik bagimu Yang ketiga, sesungguhnya Shafi'i itu pandai dalam bersair dan pernah sampai naik bukit Minah Tiba-tiba terdengar suara, ndaklah kamu mendalami fikir Akhirnya beliau berpaling dari ilmu sebelumnya Namun dugaan cerita ini terlebih berbau ilusi daripada realitas Yang keempat, Mus'ab bin Abdullah bin Az-Zuber pernah bertemu dengan Imam Shafi'i ketika sedang giat-giatnya mempelajari sair dan nahu Mus'ab berkata kepadanya Sampai kapan ini? Jika Anda mau mendalami hadis dan fikir, niscaya Anda akan lebih baik Kemudian Mus'ab dan Shafi'i menghadap Malik bin Anas dan menitipkan Shafi'i kepadanya Sehingga tidak sedikitpun ilmu yang ia tinggalkan dari Malik bin Anas Dan tidak sedikitpun ilmu yang ia lepaskan dari para seh di Madinah Akhirnya ia berangkat ke Irak dan menghabiskan waktunya bersama Mus'ab melalui Mekah Setelah menceritakannya kepada ilmu Ibnu Dawud, ia diberi 10.000 dirham Sobat sejarawan, sesungguhnya Allah telah mempersiapkan As-Safi'i sebagai seseorang yang mengenalkan nilai-nilai fikir Dan itu lebih penting daripada bahasa dan sastra kala itu As-Safi'i menuntut ilmu di Mekah dan mahir di sana Ketika Muslim bin Khalid Az-Zanji memberikan peluang untuk berpatwa As-Safi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab Al-Mutawadta' karya Imam Malik yang sebagian besar telah dihafalkannya Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Safi'i Imam Malik berkata Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu Maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat Mulailah As-Safi'i belajar dari Imam Malik Dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah Dan selama itu juga ia sering mengunjungi ibunya di Mekah Wafatnya Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Safi'i Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya Tetapi setelah wafatnya Imam Malik Hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya Sobat sejarawan As-Safi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Mekah dan Madinah Juga melawat ke berbagai negeri Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail Dan mengikuti mereka selama 10 tahun Dan dengan demikian Imam Safi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi Yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-Quran Beliau belajar fikih kepada Muslim bin Khalid Dan mempelajari hadis pada Sufyan bin Unaiyah Guru hadis di Mekah dan kepada Malik bin Anas di Madinah Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun al-Rasid Dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali Pada waktu itu pula As-Safi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali Dan ketika pemuka-pemuka si'ah digiring bersama-sama Tapi karena rahmat Allah Beliau tidak menjadi korban pada waktu itu Kemudian atas bantuan Al-Fadl ibn Rabi Pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri al-Rasid Ternyata beliau bersih dari tuduhan itu Dalam suasana inilah As-Safi'i bergaul dengan Muhammad Hasan Dan memperhatikan kitab-kitab ulama Iraq Setelah itu As-Safi'i kembali ke Hijaz Dan menetap di Mekah Pada tahun 195 Hijriah Beliau kembali ke Iraq Sesudah Al-Rasid meninggal dunia Dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah Pada mulanya beliau mengikut Maliki Akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota Dan memperoleh pengalaman baru Beliau mempunyai aliran tersendiri Yaitu mazhab Qodimnya Sewaktu beliau di Iraq Dan mazhab jadidnya sewaktu beliau dimsir Sobat sejarawan Kepandaian Imam Shafi'i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat singkat berikut ini Yang pertama Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa Arab Kesusastraan, sahir, dan sajak Setelah tentang sahirnya ketika beliau masih remaja Yaitu pada usia 15 tahun Sudah diakui oleh para ulama ahli sahir Kepandaian dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik Serta nilai isinya yang tinggi Menggugah hati para ahli kesusastraan bahasa Arab Sehingga tidak sedikit ahli sahir pada waktu itu yang belajar kepada beliau Kedua Kepandaian Imam Shafi'i dalam bidang fikih terbukti dengan kenyataan Ketika beliau berusia 15 tahun Sudah termasuk seorang alim ahli fikih di Mekah Dan sudah diikut sertakan dalam majelis fatwa Dan lebih tegas lagi Beliau disuruh menduduki kursi mufti Yang ketiga Kepandaian dalam bidang hadis dan ilmu tafsir Dapat diketahui ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah Di kota Mekah Pada waktu itu beliau dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir Sebagai bukti Apabila Imam Sofyan bin Uyainah yang waktu itu mengajar tafsir Quran Menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir yang agak sulit Guru besar itu segera berpaling dan melihat kepada beliau terlebih dahulu Lalu berkata kepada orang yang bertanya Tidaklah engkau bertanya kepada pemuda ini Sambil menunjuk tempat duduk Imam Sabe'i Dari uraian di atas Kiranya cukup menjadi bukti Tentang kepandaian beliau dalam ilmu pengetahuan yang beliau minati Sobat sejarawan Selama hidup Imam Sabe'i telah menulis beberapa kitab Yang masih dipelajari dan diperdomani oleh berbagai kalangan saat ini Kitab-kitab karangan asabi'i di bidang pikir terdiri dari dua kategori Yang pertama, kitab yang memuat Qaul Qadim Untuk kitab ini yang mendokumentasikannya tidak banyak Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gurti Hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul Al-Hudjah Sedangkan yang kedua, kitab yang memuat Qaul Jadid Ada pun untuk Qaul Jadid Ilmu Imam Sabe'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya Yaitu Al-Um, Al-Buwaiti, Al-Imla, dan Muqtasar Muzani Empat kitab ini merupakan kitab induk Yang memuat nas dan kaedah-kaedah pokok Imam Sabe'i Yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Asabi'i Untuk ikut mengabdi dan melestarikan mazhab ini Kemudian mulailah digali manhaj atau metode pengolahan mazhab yang praktis Hal ini dimaksudkan agar mudah dikomunikasikan oleh kalangan luas Imam Haramain termasuk diantara ulama yang mengawali langkah ini Dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab Hindu Asabi'i Beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkret terhadap nas-nas Asabi'i Karya besar ini diberi judul Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karyanya Al-Basid, Al-Wasid, Al-Wajiz, dan lain-lain Kemudian disusun oleh Ar-Rofi dengan karyanya Al-Kabir, Al-Muharrot Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya Pada gilirannya, beratus-ratus kitab muktasar atau resume, sarah atau komentar, hasiah atau analisa dalam bentuk catatan pinggir Muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda Kehadirannya di tengah-tengah, para pengikut imam mendapat sambutan yang mengembirakan Karena dirasakan lebih mudah dipahami dan selalu berkembang mengikuti masalah-masalah aktual Sobat sejarawan, demikian ulasan tentang sosok Imam Sabi'i, ulama besar yang karyanya masih tetap dipelajari Dan dijadikan pedoman oleh sebagian ulama Islam sebagai mazhab Imam Sabi'i Semoga berkenan dan menambah pustaka sejarah kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!